Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku baru aja bikin resep kue pukis yang rasanya tuh enak manisnya pas lembut banget jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih untuk bahan-bahannya disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang 150 gram gula pasir 100 gram margarin yang dilelehkan dua butir telur ayam utuh 300 ml santan cair satu bungkus susu kental manis setengah sendok teh ragi instan setengah sendok teh garam terus untuk toppingnya nanti aku pakai mesis warna-warni dan juga keju cedar mini terus disini juga aku pakai dua tetes pewarna pandan sekarang kita langsung aja bikin adonan kue pukisnya ya disini aku mau kocok dua butir telur ayam dan juga gula pasirnya nih aku masukin gula pasirnya kalau kalian enggak ada mixer kalian bisa pakai pengaduk manual ya enggak harus pakai mixer karena ini bikinnya simple banget cuma diaduk-aduk sampai merata aja nah ini pastikan gula dan telurnya tercampur rata ya kalau udah langsung aja aku masukin 250 gram tepung terigu dan juga 300 ml santan cair terus juga jangan lupa susu kental manisnya garam setengah sendok teh ragi instan kalau udah langsung kita mixer ini dengan kecepatan rendah ya karena bikinnya tuh cuma sampai semua bahan tercampur rata nggak usah sampai mengembang nah karena bagian pinggirnya itu masih ada yang bergerindil jadi aku ratain dulu pakai spatula lalu aku mixer lagi sampai semuanya tercampur rata nah kalau udah langsung aja kita masukkan margarin yang udah dilelehkan kita mixer lagi sampai tercampur rata selanjutnya aku tambahkan pewarna aku pakai dua tetes aja lalu kita mixer sampai tercampur rata nah kalau udah tercampur rata seperti ini lalu kita tutup ini aku tutup pakai lap ya dan juga aku tutup pakai tutup panci kita diamkan selama 30 menit agar adonannya mengembang nah kalau udah kita buka ini adonannya sudah mengembang ya banyak yang kayak gelembung-gelembung gitu berarti raginya tuh bagus banget langsung aja sekarang aku cetak karena aku enggak punya cetakan khusus buat bukis jadi aku pakai cetakan bulat seperti ini kalau kalian punya cetakan buat bukis boleh aja ya Nah barusan udah aku alesi dengan margarin terlebih dahulu lalu aku tuang satu sendok sayur adonannya ke masing-masing loyangnya kita tutup sampai dia agak setengah matang lalu aku tambahkan keju ini rasanya enak banget nah kalau udah kita tutup lagi sampai kuenya matang ya gampang banget loh bikinnya terus enggak lama juga nah ini kuenya udah matang tinggal kita angkat dan kita sajikan di piring ini biasanya kalau pagi tuh enaknya sarapan pakai teh atau minum kopi gitu ya enak banget deh rasanya juga lembut banget nah ini yang kedua aku taburi dengan mesis kalau kalian punya mesis coklat boleh juga ya tuh adonannya dia bagus pokoknya resep ini anti gagal banget kalian boleh coba atau kalian pengen dibuat ini jualan juga enggak papa ya karena resep ini satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 21 biji kue pukis kalau pakai yang loyang bulat ya Nah ini kuenya udah matang tuh dia tuh sukses betul karena raginya juga bagus adonnya itu enak aku lembut tuh ini udah udah apa ya luang dua alias udah dua kue yang aku makan karena aku terkoda sudah terkoda duluan ini aku kasih tahu ke kalian karena kuenya emang beneran sukses ya dia dalamnya ini bersarang gitu tuh rasanya juga enak banget sekian dulu ya resep dari aku semoga resep ini bisa menginspirasi kalian kalau kalian suka dengan resep ini jangan lupa untuk di like comment dan subscribe kalau kalian punya ide resep kalian bisa DM aku atau kalian mau minta request resep kalian bisa komentar di bawah ya thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye